Oke guys, good afternoon, selamat siang, menjelang sore. Nah, saya sekarang berada di kebun, kebun papaya. Ini luar biasa guys, dan kita akan zoom papaya-papaya ini. Oke, terima kasih, Mas Ripin. Sekarang saya mau ambil. Nah, ini tuh jelas ini tadi. Nah, ini adalah papaya. Kalau boleh tahu, papaya nopo nipi. Kalifornia nopo nopo. Merah Delima. Merah Delima? Merah Delima? Merah Delima. Berarti berarti Kalifornia? Beto, Merah Delima ini. Oh, ya bener, Mas. Merah Delima. Maksudnya nggak terlalu hijau anunya. Nggak, maksudnya kulitnya. Oh, enggak, enggak. Sekarang yang dijual di pasar itu ya, Mas, ya? Iya, anu. Malah itu supermarketan. Oh, supermarketan, enggak. Oke, oke, guys. Ini namanya papaya merah Delima. Saya kira Kalifornia. Nah. Mas Ripin ini berapa lama ini berbuah dari tanam? Kurang lebih sembilan bulan. Sembilan bulan. Sembilan bulan. Sembilan bulan. Sembilan bulan. Sembilan bulan. Oh, sembilan bulan mulai belajar panen. Mas Ripin, kemarin katanya sempat agak murah harga papaya. Memang seperti musim penghujan. Oh, enggak, enggak. Kalau di Jakarta para pedagang agak mengeluh. Terus, kemungkinan... Tapi sudah kemarin sih. Kemungkinan kadang-kadang pasar ini kelebihan stok dari penanam-penanam. Enggak. Lintu daerah ini. Oh. Ini Mas Ripin bagus ini. Jadi, lintu daerah itu kebelek-belek, enggak? Enggak. Oke, guys. Kita lihat ini, guys. Jadi, ini buahnya... Apa namanya? Seukuran ya? Masih seukuran. Kalau jinggokan besar sekali ya? Ini kelasnya supermarketan. Kelas supermarketan. Enggak terlalu kecil. Ini kalau di... Apa namanya? Yang di pasar-pasar Senduro itu ya? Dijual gini ya? Loh, jarang. Sendiru, enggak masuk. Oh, enggak masuk? Surabaya. Supermarket Surabaya. Enggak. Yang di Senduro itu anu ya? California ya? California, California. Oh, iya bener, Mas. Makanya bentuk elak. Ini sudah anu ya? Sudah mulai masak ya ini ya? Nah, ini, guys. Nah, ini jadi... Justru kalau yang mau dibawa jauh ya? Segini ya sudah dipanen ya? Ya, paling enggak segini, guys. Enggak. Ngesret lah bahasa ini. Oh, ngesret? Ngesret. Oh. Ngesret atau kemunir, ya? Nah, kemunir. Nah, ini, guys. Di lokasi, guys, masak, guys. Ya, soalnya kalau terlalu masak, yuk belotong. Nah, busuk. Busuk. Tapi ini agak keras ya, teksturi ya, Mas. Teksturi keras. Warna ya beda, lebih merah. Lebih merah ya. Makanya dinamakan merah delima ya. Ini, guys. Nah, ini agak-agak putih ya ini ya. Kita lihat, guys ini. Guys agak putih. Ini kita, ini dirawat oleh Bapak Ripin ya. Jadi, nah kita lihat, guys, untuk keseluruhannya ya. Nah, ini view-nya ya, pepaya di sini. Nah, oke. Kira-kira begini, guys. Oke, jadi begini, nih. Ini umum usia berapa, Mas Poni, Mas? Kenapa? Lebih lebat. Kerjangan di sini ya. Mungkin kan kuaca kering, kerok naungan, rodo. Lebih. Oh, iya. Seimbangan. Oh, lebih bagus ini, guys. Nah, ini kita lihat. Luar biasa pepayanya. Ini berarti usia berapa sudah, Mas Anu pohonnya ini, Mas? Mulai dari tanah, Mas. Terus berapa, berapa lah? Berapa bulan? Berapa bulan? Oh. Berarti sampai berapa lama ini bisa dipanen ini? Maksudnya, masa produk? Bertahan, bertahannya tanaman kates kurang lebih sehingga 3 tahun. 3 tahun. Berarti tinggal panen, panen, dan panen terus ya, Mas. Panen, ya. Oh. Terus ini dikasih ini biar tidak dianu lalat, ya? Iya, lalat, ya. Termasuk ini kan kandang, banyak ayam, ya, Mas. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Iya. Suka, ya, ayam kampung, ya? Nah, ini, guys. Pepaya merah delima. Bibitnya ngambil dari mana, Mas? Bibit sendiri. Menjadikan bibit sendiri? Iya. Oh. Ini pakarnya ini. F1, ya, ini. F1, ya, ini, ya. Kalau setelah F1, kurang bagus. Kurang bagus, guys. Kurang bagus. Nah, ini bawahnya dikasih lombok, ya, guys, ya. Nah, ini ada juga, ini. Ditumpang sari dengan lombok. Nah, kita ambil nih lomboknya, guys. Barangkali nanti kita mau goreng-goreng tahu, guys. Jadi cocok, ya, lomboknya. Jadi begini, guys, ya. Kita lihat tampilan atau penampakan daripada. Kebun pepaya di sini. Jadi dia ukurannya, apa, sudah pas-pas, ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian kita berbicara pupuk, ya, guys, ya. Ini pupuknya pupuk kandang, guys, ya. Jadi di antaranya, ya. Nah, ini pupuk dari kotoran kambing di sini. Nah, kita lihat. Jadi ini di ketinggian kurang lebih antara 500 sampai ya, 600-an di atas permukaan laut. Terus suhunya, ya, sejuk. Suhunya sejuk. Nah, ini tampilannya begini, guys. Oke, ini luar biasa. Dan Oke, guys, saya kira cukup sekian, ya. Dari saya di channel saya di Radir Mawan and Roberto Kagul Sugrianto. Dan terima kasih sudah menonton. Thanks for watching.